Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 44-4G01 Tujuan kami presentasi ini untuk memperkenalkan tentang usaha yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan tugas entrepreneur kami Selanjutnya untuk usaha yang kami rancang yaitu makanan Yang kami berikan nama produknya adalah BOW LIVLY Untuk menjelaskan materi ini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan ikut serta dalam presentasi ini yaitu beranggotakan 4 orang Yang pertama itu ada Rahmatun Solehah Yang kedua Rizki Kaulandari selaku ketua kelompok tugas ini Dan yang ketiga itu ada Indira Jasmin Dan yang terakhir ada Sindi Kusumawadani Selanjutnya terlihat di layar bahwa gambar tersebut adalah logo produk usaha BOW LIVLY kami yang dominan dengan warna merah Di logo kami terdapat ciri khas gambar rice ball yang di dalam cupnya itu ada jamur crispy Nasi selada timun dan topping sambal ijo maupun sambal jahanam Selanjutnya di slide ketiga kita menjelaskan tentang materi usaha kami yaitu ada bisnis background Rice ball jamur itu adalah hidangan nasi yang disajikan dalam mangkuk cup dengan berbagai jenis topping Sambal yang dapat disesuaikan dengan selera kalian Rice ball jamur kita ini dapat menjadi pilihan makanan yang menarik bagi banyak orang Selanjutnya kita memiliki visi-misi untuk usaha kami yang pertama itu adalah visinya membuat makanan sehat, lezat, bergizi, dan seimbang dalam satu cup makuk secara praktis yang mudah diakses oleh masyarakat yang kedua itu misinya adalah menyediakan layanan yang cepat, ramah, dan konsisten untuk memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan dalam pembelian di kami yang kedua menyediakan makanan yang sehat, cepat, dan terjangkau bagi pelanggan yang ingin menikmati hidangan khas Indonesia dengan simple dan yang ketiga itu memberikan dua variasi topping agar konsumen tidak bosan dengan menunya yaitu sambal ijo dan sambal jahanam yang keempat mempertahankan bagi kualitas produk kami di slide selanjutnya ada deskripsi tentang produk kami yang pertama itu ada rice ball sambal jahanam rice ball ini adalah menu utama yang memiliki cita rasa pedas yang cukup kuat dengan sedikit rasa manis asam dari tomat dan juga gula yang kedua itu ada rice ball sambal ijo rice ball ini adalah menu spesial kita dengan topping sambal ijo yang memiliki rasa pedas segar dengan aroma yang ada rasa daun jeruknya yang khas dalam produk rice ball kami ini selanjutnya untuk di slide berikutnya akan dijelaskan oleh indira jasmin selanjutnya struktur organisasi ada sindikus mawardanis sebagai direktur yang memimpin usaha boliflain serta bertanggung jawab dalam berjawabnya usaha ini lalu ada staf keuangan rahmatin seleha mencatat pemasukan dan pengeluaran bisnis serta membuat laporan keuangan staf marketing resipta bulan dari bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran dan pelayanan terhadap konsumen dan yang terakhir ada staf operator indira jasmin melakukan pemeriksaan dan persediaan stok barang atau bahan baku untuk diproduksi key partners pihak yang bekerja sama dengan boyly fly satu influencer yang menyalurkan sebagai media promosi penjualan dua distributor atau pihak yang menyalurkan dan menjual satu produk kepada konsumen tiga supplier packaging kami menggunakan kotak disemakan key activities untuk packaging kami menggunakan cutball lalu ada marketing kami membuat promo menarik di step dunia produksi bahan baku selalu fresh dan baru serta proses produksi dengan sesuai dengan SOP skala pabrik 100% halal dan hygienis lalu ada key research untuk bahan baku kami menggunakan bahan baku yang premium seperti jamur yang fresh dan sambal yang selalu baru kami produksi setiap harinya lalu ada alat kami menggunakan alat-alat yang hygienis dan selalu bersih tenaga kerja ada simbi sebagai direct food tambah penuh sebagai keuangan kursi tersebut sebagai marketing dan indira sebagai operasi value proposition bahan baku yang digunakan untuk produksi adalah bahan premium dan juga fresh harga yang diberikan tentunya cocok di semua kalangan proses produksi dan pengemasan mengutamakan kebersihan yang terakhir lezat dan bergizi tanpa bahan pengawet customer relationship customer relationship dalam bisnis kami yaitu whatsapp instagram event outdoor dan indoor dan dari mulut ke mulut membantu agar mempermudah customer untuk mengetahui detail-detail produk yang diperjualkan dan juga kami rutin mengikuti event-event baik indoor maupun outdoor untuk mengenalkan produk kami secara luas channel 1. whatsapp untuk berinteraksi dengan customers yang ingin melakukan pemisahan 2. instagram dan tiktok untuk sarana promosi produk bolify customer segmentnya 1. semua kalangan baik usia muda maupun tua dan pembeli di outlet disini saya akan menjelaskan tentang financial plans 1. business corporation budget A. variable parts keterangan terigu segitiga harga satuan 12.000 jumlah 12.000 minyak goreng dengan kuantiti 1,5 harga satuan 16.000 jumlah 24.000 kaldu bubuk 6. harga satuan 500 jumlah 3.000 jamur 8. harga satuan 5.000 jumlah 40.000 sada sayur 3. harga satuan 2.000 jumlah 6.000 beras 3. harga satuan 12.000 jumlah 36.000 cabai merah 125 gram harga satuan 8.000 jumlah 8.000 cabai hijau 125 gram harga satuan 8.000 jumlah 8.000 bawang 200 gram harga satuan 8.000 jumlah 8.000 tomat 3 harga satuan 1.000 jumlah 3.000 timun 5 harga satuan 1.000 jumlah 5.000 garam 4 harga satuan 500 jumlah 2.000 lada bubuk 1 harga satuan 1.000 jumlah 1.000 cabai 25 gram harga satuan 750 jumlah 18.750 sendok plastik 25 gram harga satuan 70 gram jumlah 1.750 stiker 25 gram harga satuan 100 gram jumlah 2.500 total dari keseluruhan jumlah harga satuan yaitu 75.920 dan total keseluruhannya 1.77500 target per hari 25 visi visi per unit 7.100 B fixed cost keterangan kompor 1 harga satuan 250.000 total harga 250.000 umur ekonomi dalam hari yaitu 1.825 akumulasi penyusutan yaitu 137 ketabung gas 1 harga satuan 21.000 total harga 21.000 umur ekonomi dalam hari yaitu 14 akumulasi penyusutan 1.500 sewa lapak dan bot 1 harga satuan 500.000 total harga 500.000 umur ekonomi 30 akumulasi penyusutan 16.667 jumlah dari keseluruhan harga satuan yaitu 771.000 jumlah dari total harga 771.000 akumulasi penyusutan yaitu 18.304 c marketing code keterangan brosur dengan kuantiti 50 harga satuan 1.000 total harga 50.000 UI UI 1 akumulasi penyusutannya 50.000 benar kuantiti 1 harga satuan 70.000 UI 365 akumulasi penyusutannya 192 katalog kuantiti 2 harga satuan 5.000 total harga 10.000 UI 365 akumulasi penyusutannya 27 jumlah keseluruhan total harga yaitu 130.000 dan jumlah akumulasi penyusutan yaitu 50.000 50.219 harga dasar hasbol yaitu 17.750 7 7 7 7 500 ditambah 18 304 ditambah 50 219 dibagi 25 yaitu sama dengan 9 9.841 harga jualnya 9.841 ditambah 9.841 dikali 50% totalnya yaitu 14 761 sehingga dibulatkan menjadi 15.000 2 bisnis execution budget keterangan gajian quantity 1 harga satuan 500.000 total harga 500.000 perasemanan quantity 30 harga satuan 70.000 total harga 2.100.000 jumlah keseluruhan harga satuan 570.000 dan total harga 2.600.000 selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Cindy 3. Break event point ada BP unit sama dengan fixed cost dibagi harga jual dikurang variable cost per unit dengan hasil 98 unit ada BP rupiah sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi harga jual per unit dengan hasil 1.462.998 4. Profit atau revenue sharing pendapatan riceball per bulan adalah 15.000 dikali 750 750 di sini adalah 30 hari dikali target perharinya yaitu 25 adalah 11.250.000 total pendapatan 12 bulan adalah 135 juta pengeluaran variable cost riceball 177.500 dikali 30 sama dengan 5.325.000 fixed cost 18.304 dikali 30 sama dengan 549.120 marketing cost 50.219 dikali 30 sama dengan 1.506.570 total per bulan adalah 7.380.690 total per 12 bulan adalah 88.568.280 pendapatan bersih yang didapat adalah 46.431.720 pembagian hasil untuk investor sebesar 25% yaitu 11.607.930 untuk owner 75% yaitu 34.823.790 berikut adalah foto brosur katalog dan juga banner sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati